Halo anak-anak kita berjumpa kembali di video kali ini Miss akan mengajari kalian pelajaran seni rupa Nah untuk video kali ini Miss akan mengajari kalian menggambar hewan Nah hewan, coba Miss kasih kalian tebak dulu Hewan, hewan tersebut suka berada di tanaman-tanaman, di bunga-bunga Dan dia bisa terbang, mempunyai sayang Nah hewan apakah itu? Ayo tebak Ya ada yang bilang pupu-pupu, benar Ada yang bilang apa? Lebah, boleh juga Ya ada yang bilang apa? Kumbang Tapi untuk kali ini Miss akan mengajari kalian menggambar grasshopper Oke Grasshopper Grasshopper itu adalah apa? Cap Capung Oke Nah kita mulai ya Semua sudah sedia peralatan kalian? Coba, coba semua sedia dulu Apa? Buku gambar Buku gambar ya Buku gambar Kemudian pensil Ya Kemudian tip Kemudian ini penggaris Dan tidak lupa crayon kalian Oke Nah Untuk video kali ini Ya Capung yang Miss gambar Khusus untuk pelajaran kelas 2 ST Oke Anak-anak Posisi buku kita kali ini adalah berdiri Yang namanya berdiri begininya Jangan salah Kalau begini posisi tidur Tetapi kalau posisi begini Ini namanya posisi berdiri Oke Posisi berdiri Nah Miss akan mulai Miss akan mulai Pertama-tama Kita tulis seperti biasa Nomor Ya Kelas 2 sudah tahu ya Sudah tahu tulis ya Karena kelas 1 sudah pernah diajari Kemudian nama Yang jelas ya Ya Nama Kelas Sudah jelas semuanya? Ya Nah Di bagian atas Tengah-tengah Kita tulis judulnya Judulnya adalah Capung C C P U NG P Sapung Kemudian tanggal Sampai sini Oke Miss akan tunggu kalian dulu Oke Ya Kita akan kalian Step-stepnya Untuk Menggambar Capung tersebut Pertama Ya Pertama Kalian buat Kepalanya dulu Kedua Ya Setelah kepala Kedua Kita akan mulai Ini ya Mulai sambungan dari badannya Ketiga Dan seterusnya Lihat baik-baik Kemudian keempat Oke Yang kelima Ini buat garisnya Tidak usah kuat-kuat kali Garisnya tipis-tipis saja Yang keenam Kita sudah mau Mulai membuat sayapnya Sebetulnya sayapnya Tidak masalah Kalian mau buat Bentuknya Sama-sama Boleh dua-dua Tapi disini Miss buat Bentuknya berbeda Nah Lihat Miss buat Bentuknya yang ini Berbeda Tidak masalah Sebetulnya Tidak masalah Oke Nah Coba lihat Yang ketujuh Miss akan Gambar seperti ini Oke Ini mau Sepulat-bulat Dua-dua boleh Kalau Miss punya Satu beda Satu beda Bagian atas Berbeda Bagian bawah Berbeda Nah Setelah ini Kita akan mulai Menggambar Dia punya mata Lihat ya Ini matanya Buat matanya Oke Oke Nah Buat matanya Bu ya Kita buat sayapnya dulu Oke Nah Sayapnya ini Kita buat halus-halus Seperti ini Jika kalian tidak mau pakai pensil Nanti setelah kita pakai crayon Kita bisa pakai warna-warni Nanti Miss ajari caranya Oke Nah ini secara Secara halus saja Jangan kuat-kuat Nanti jelek jadinya Oke Ya Nah Ini kita buat matanya Tadi sudah siap Terakhir kita buat ini Antenanya Ya Ya Antenanya ya Oke Sudah siap Nah Kalian coba Ya Lihat kembali Baik-baik Oke Nanti Miss akan mulai Menggambar Di buku Menggambar Setelah ini Lihat Kepala dulu Kemudian Ya Kita tepungkan Badan ini Nah Kita sudah mulai Mau Tepungkan Lihat badannya Nah Oke Oke Nah Buat halus-halus Sebegini Garis Ya Kemudian Sayapnya Tadi kami sudah Ajarin Jadi Buat Oke Buatlah Sayapnya 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 harus Sama panjang Jangan Tidak Sama panjang Oke Setelah itu Lihat Nah Setelah ini siap Ya Kita buat sayapnya Satu lagi Buat sayapnya Satu lagi Nah Sudah siap Sepertinya Kalian lihat Yang ini Sama ini Kebesaran Yang ini Tidak apa-apa Kita harus Satu Biar sama Oke Biar sama Ya Sama besar Oke Nah Sekarang sudah Seimbang Kita buat Matanya Ya Buat matanya Oke Buat matanya Nah Nah Lalu Kita buat Ini Antenanya Oke Oke Nah Anak-anak Miss akan mengajari Kalian Bergambar rumputnya Oke Rumputnya Sebetulnya Suka hati Saja Ya Nah Miss buat Punya rumputnya Begini Bentuknya Dia ada Agak sedikit Kelok-kelok Ya Gak apa-apa Oke Nah Ini Adalah Batang bunga Nanti Miss akan Ajarin kalian Cara buat Bunganya Oke Nah ini Nanti Bunganya juga Kalau bunganya Jangan langsung Pakai Jangan Gak usah Kalian pakai Pencil dulu Nanti kita Langsung pakai Crayon Biar cantik Biar bagus Ya Nah Oke Sudah Oke Sudah Sudah Nampak Semuanya Yang panjang-panjang Ini apa Miss Yang naik Menjual tinggi Ini adalah Nanti bunganya Nah Di sebelah sini Nanti Kita akan Warnai Air Ya Airnya Oke Nah Miss akan Mulai Mengajari Kalian Mewarnai Lihat Baik-baik Mewarnai Nah Semua sudah Sediakan Crayon kalian Kita mulai Mewarnai Sapungnya Sapungnya Yang harus Yang harus kita Warnai Ya Harus kita Warnai Pertama-tama Kita menggunakan Ini hijau Terang Ya Hijau Mudah Dan warna Kuning Ya Biar nampak Nanti Oke Semua sudah Nampak Nah Lihat Lahan-lahannya Kita warnai Ya Oke Ini sudah Mulai Mewarnai Kalian Lihat Kita Mewarnai Pinggir-pinggirnya Dulu Pinggir-pinggirnya Dulu Pinggir-pinggirnya Hati-hati Dengan kena Matanya Ya Dengan kena Matanya Dulu Kita Mewarnai Bagian Pinggirnya Dulu Oke Setelah Bagian Pinggirnya Siap Kita Boleh Pakai Hijau Mudah Pakai Hijau Mudah Nah Bagian Sini Kita Tambah Kuning Sedikit Biar Nampak Serah Warnanya Biar Nampak Bagus Oke Nah Sudah Nampak Serah Kan Warnanya Nah Setelah Ini Di Sebelah Sini Ambil Warna Merah Sedikit Biar Cantik Kita Buat Mulutnya Sedikit Warna Merah Sedikit Oke Sudah Nampak Semuanya Sudah Nampak Warna Merah Nah Miss Akan Lanjut Buat Badannya Lagi Kita Lihat Seperti Yang Tadi Miss Sampaikan Hijau Tua Hijau Tua Yang Hijau Hijau Tua Yang Terang Bukan Hijau Yang Biasa Mis Pake Yang Hijau Paling Tua Idah Pinggir Pinggir Nya Dulu Ya Nak Sudah Sudah Pinggir Pinggir Sudah Sudah Nampak Sudah Oke Nah Setelah Itu Baru Kita Pake Hijau Mudah Hijau Mudah Ya Nah Untuk Mempertegas Warnanya Biar Nampak Terang Bagus Baru Kita Pake Warna Kuning Sedikit Gak Gak Usah Banyak Banyak Kali Kuning Oke Sampai Sini Sudah Jelas Sudah Nampak Sudah 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 Jelas Nah Sekarang Matanya Nanti Nanti Kalian Baru Warnai Terakhir Jangan Buat Matanya Dulu Oke Jangan Buat Matanya Dulu Nah Sekarang Perhatikan Ini kan Kita Mau Buat Sayap Kita Mau Buat Sayap Sayap Perhatikan Baik Caranya Kita Pake Biru Paling Mudah Ini Biru Mudah Kita Warnai Pinggir Nya Dulu Ya Warnai Pinggir Nya Dulu Coba Perhatikan Ini Kita Buat Pake Biru Mudah Warnai Pake Biru Mudah Biru Mudah Semuanya Biru Mudah Kalian Boleh Mencampur Dengan Warna Putih Setelah Biru Mudah Boleh Mencampur Dengan Warna Putih Warna Putih Sedikit Nah Untuk Mempertegas Warnanya Biar Nampak Bagus Biar Nampak Cantik Mis Menggunakan Ini Ya Umu Sedikit Nah Coba Lihat Warna Ungu Sedikit Biar Nampak Bagus Ya Ya Punya Sayap Ya Atau Kalian Mau Tambah Pink Sedikit Juga Biar Bagus Tambah Pink Sedikit Boleh Serah Tambah Pink Sedikit Boleh Oke Ya Oke Ya Nah Sekarang Kita Mau Mewarnai Matanya Mata Bulatan Putih Sudah Putih Ya Putih Nah Setelah itu Ya Dalemannya Kita pakai Pencil Hitam Ini Ya Buatlah Pencil hitam Ini Pakai Pencil hitam Ini Ya Setelah Siap Nah Kalian Boleh pakai Ini Pis Namanya Pis Ya Keliling Semua Dikeliling Ingat Pakai Pencil hitam Keliling Semuanya Oke Dan Keliling Semuanya Ini Buat Semuanya Keliling Tadi Dalamnya Buat Ini Oke Buat Seperti Ini Ya Semua Sudah Nampak Sudah Nampak Seperti Ini Oke Nah Ini Sudah Siap Kita Punya Ini Sudah Siap Nah Sekarang Miss Mau Mengajari Kalian Memwarnai Rumput Yang Ada Di Bawah Oke Perhatikan Ya Pakai Hijau Paling Tua Hijau Paling Tua Nampak Ini Hijau Paling Tua Kemudian Hijau Mudah Ini Hijau Terang Dan Hijau Mudah Oke Nah Caranya Pinggirnya Dulu Ya Warnai Pinggirnya Dulu Ini Pinggirnya Dulu Oke Semua Pinggirnya Dulu Ya Semua Buat Pinggirnya Dulu Oke Buat Pinggirnya Dulu Biar Bagus Ya Nah Buat Garis Garis Lalu Sedikit Oke Nah Sudah Sudah Baru Kita Warnai Pake Ini Hijau Terang Sudah Hijau Terang Ya Hijau Terang Setelah Hijau Terang Ini Buat Semua Sudah Siap Kita Pake Hijau Paling Mudah Hijau Mudah Nah Warnai Pake Hijau Mudah Sudah Jelas Sudah Nampak Nampak Ya Hijau Paling Mudah Ya Oke Hijau Paling Mudah Nah Sekarang Miss Mau Mengajari Kalian Mewarnai Bunganya Caranya Bagaimana Tentunya Pake Hijau Tua Ini Jangan Takut Takut Kalau Kalian Takut Takut Nanti Enggak 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 Cantik Lagi Terus Naik Ke Atas Nampak Nah Ini Juga Ya Biar Nampak Bagus Ya Kasih Agak Mereng Sedikit Enggak Apa Ini Juga Sama Ya Ini Juga Sama Ya Kasih Agak Mereng Sedikit Enggak Apa Ya Nah Ini Berhubung Karena Tadi Mis Sudah Kena Apanya Mis Pake Hijau Mudah Biar Nampak Bagus Oke Setelah Hijau Mudah Ini Ini Bagian Sini Daun Daun Pake Hijau Terang Oke Hijau Terang Begini Biar Nampak Bagus Oke Sudah Nampak Semuanya Sudah Jelas Ya Nah Oke Sudah Ya Nah Untuk Mempertegas Warnanya Pake Lagi Hijau Muda Oke Pake Lagi Hijau Muda Disininya Oke Hijau Muda Hijau Muda Hijau Muda Hijau Muda Muda Hijau Muda Nah Mis Mau Supaya Biar Nampak Ya Nampak Ada Sedikit Bahaya Terangnya Mis Campurkan Ini Sedikit Gak Apa Ya Mis Campurkan Disini Sedikit Oke Oke Kalau Kalian Gak Ada Gak Apa Gak Usah Gak Usah Ikuti Mis Kayak Gini Kalian Boleh Pake Yang Penting Hijau Muda Dan Hijau Tua Sampai Disini Sudah Oke Ya Sekarang Mis Lanjut Lagi Perhatikan Kita Mau Mewarnai Ya Bunganya Dulu Ya Pertama Bunganya Bunga Yang Perlu Kita Butuhkan Caranya Bagaimana Mewarnai Bunga Tersebut Kita Pake Kuning Muda Pake Kuning Muda Nah Mis Punya Ini Mis Ajari Kalian Trick Ya Jika Kalian Punya Krayon Kotor Kalian Bersihkan Dulu Boleh Pakai Tisu Boleh Pakai Tisu Atau Pakai Kertas Boleh Terserah Kalian Warnai Caranya Warnai Bagaimana Begini Ini Bunganya Begini Warnai Terus Sampai Atas Ini Juga Sama Terus Sampai Atas Seperti Sampai Atas Nah Ini Buat Begini Ini Juga Sama Buat Seperti Ini Pake Kuning Muda Nah Kuning Muda Semuanya Udah Nampak Terus Baru Pake Kuning Yang Agak Tua Cuma Sekedar Aja Pinggir Pinggir Nya Aja Gak Boleh Dalam Ngan Jangan Biar Nampak Jelas Ya Di Bagian Luarnya Saja Oke Ya Dia Kayak Ada Bulu Bulunya Bunga Ini Ada Macam Bulunya Gak Apa Oke Nah Sudah Nampak Sudah Nampak Oke Sudah Nah Nah Ya Di Luarnya Saja Ya Bagian Luarnya Saja Sudah Nampak Jelas Sekarang Miss Ajarin Kalian Mewarnai Airnya Cara Mewarnai Airnya Perhatikan Karena Berhubung Miss Ini Menggunakan Banyak Biru Kalau Kalian Di Rumah Yang Cuma 12 Warna Gak Masalah Miss Gak Suruh Kalian Mesti Pakai Banyak Warna Apa Yang Ada Kalian Manfaatin Coba Lihat Paling Dasar Kita Pakai Biru Paling Tua Miss Pakai Biru Paling Tua Oke Paling Tua Ini Airnya Kan Biasanya Air Ada Kayak Gini Kan Ya Buat Baru Biru Mudah Sedikit Biru Biru Mudah Sedikit Ya Biru Mudah Sedikit Setelah Itu Ini Biru Yang Paling Mudah Ya Supaya Air Ini Ya Boleh Tampak Ini Sedikit Biar Terang Ya Biar Terang Nah Biar Nampak Airnya Itu Ya Ada Macam Gelombang Gelombang Kita Tampak Putih Sedikit Sedikit Oke Tambahkan Putih Sedikit Oke Sudah Nah Sudah Oke Ya Sudah Oke Nah Sudah Jadi Ya Gambar Kita Sudah Jadi Oke Nah Kalian Coba Gambarlah Di Rumah Anak Anak Mis Gambar Mis Ini Sudah Siap Mis Tau Kalian Pasti Bisa Buat Sebagus Mungkin Bahkan Ada Beberapa Anak Yang Dia Sangat Kreatif Dia Mau Tambah Bunga Bunga Yang Bunga 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 Kecil Di Sini Boleh Terserah Kalian Oke Terserah Kalian Yang Penting Mis berharap Kalian Usahakan Sebentar lagi Kalian Akan Naik Ke Kelas 3 Jadi Kalian Seharusnya Biasakan Menggunakan Crayon Oke Biasakan Menggunakan Crayon Sebetulnya Crayon Itu Ada Banyak Macam Mis Tidak Menurut Kalian Harus Menggunakan Merek Bagus Gimana Tidak Masalah Tapi Yang Penting Crayon Yang Penting Crayon Jangan Menggunakan Pensil Kayu Lagi Oke Oke Bye Bye See you